Intro Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan memimpin upacara serah terima jabatan kepada 4 pejabat utama Polres Deli Serdang yang bertempat di lapangan Apelma Polres Deli Serdang Dalam sambutannya, Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan mengatakan kegiatan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dilaksanakan sehubungan dengan adanya mutasi di dalam organisasi Polri sesuai dengan kebutuhan Kepada pejabat baru, Kapolres Deli Serdang juga mengucapkan selamat datang dan semoga cepat menyesuaikan diri, pahami tugas dan tanggung jawab serta jalin kerjasama dengan seluruh personil dan melakukan koordinasi dengan unsur musbika dalam melaksanakan tugas Ada pun pejabat utama Polres yang diserah terimakan diantaranya yaitu Kabak Sumda Polres Deli Serdang yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Kuasa Purba, kini digantikan oleh Kompol Rinanirwana Tarigan Kasat Res Narkoba Polres Deli Serdang yang sebelumnya dijabat oleh AKP Jamaikita Purba, kini digantikan oleh AKP Teku Fatir Mustafa Kasat Lantas Polres Deli Serdang yang sebelumnya dijabat oleh AKP Imam Arliuddin, kini digantikan oleh AKP Budiyono Saputro dan Kapol Sek Tanjung Morawa yang sebelumnya dijabat oleh AKP Budiyono Saputro kini digantikan oleh AKP Anggun Andika Putra Kegiatan setiap sekaligus bisa sambut diakhiri dengan pemberian cindera mata yang diberikan oleh Kapol Res Deli Serdang kepada para pejabat lama Polres Deli Serdang sekaligus sesi foto bersama dan suasana haru pun menyelimuti seluruh jajaran keluarga besar Polres Deli Serdang Terut hadir dalam upacara serah terima jabatan Wakap Polres Deli Serdang, Kompol Arnis Yafni Yanti, Parakabak, Kasat, Perwira Kapol Sek Jajaran Polres Deli Serdang, Personil serta Ketua Bayangkari Cabang Deli Serdang dan Pengurus Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!